Intro Hai, aku Christy Basil, seorang fashion designer dan content creator Jadi, dulu itu, kan om aku tuh sekarang udah umur 93 tahun Aku tuh dari masih kecil udah suka banget ngeliatin dia ngejahit Dan emang dia tuh orang yang introvert dan jarang ngomong Makanya dulu tuh kayak setiap kali liatin baju-baju kita suka kayak perhatiin untuk ngelipetin Terus suka kalau ada yang bolong dijahitin Terus suka kayak bikin jahitan-jahitan yang nanti tuh dia bisa jadi kayak lukisan Nah, makanya dari situ aku kayak ngerasa, oh itu kayaknya salah satu cara dia nunjukin perhatian dia Terus itu salah satu cara berkomunikasi dan salah satu cara dia mengekspresikan perasaan dia Makanya dari situ aku kayak secara bawah sadar aku terimplan kalau Oh, itu tuh cara yang bagus banget untuk bisa mengekspresikan suatu gitu Mengekspresikan perasaan aku Jadi, akhirnya seiring berjalannya waktu masih kecil kan explore banyak banget hobi Dan di situ aku ngerasa kayak ada dua hal Yang pertama, aku nyadarin apa yang jadi talent aku Terus kedua yang jadi skill aku Jadi ternyata saat itu aku kayak suka banget sama yang namanya fashion dan baju Tapi tiap kali kayak aku belajar sesuatu yang berhubungan kerajinan tangan atau jahit Itu aku selalu cepet banget dan jadinya bagus Aku sadar aku punya skill di situ Terus aku juga passionate banget sama lukis dan fashion Apa yang kayak bisa ngegabungin semuanya itu ternyata di industri fashion Jadi akhirnya aku kayak lanjutin itu dari masih kecil sampai sekarang Waktu pertama aku lulus itu aku masih kayak kerja dulu di company batik selama setahun Dan emang awalnya itu cuma bantu-bantu sebagai freelance fashion designer Aku dulunya tuh udah dari SMP emang udah jualan online Tapi kita emang jualan tuh kayak tas-tas canvas bag yang awalnya cuma jadi reseller sampai jadi supplier Jadi ada pengalaman itu akhirnya waktu aku kerja di company batik ini Aku megang social media juga Akhirnya masuk ke PR, masuk ke semua marketplace-nya Megang website-nya juga, bikin blog, marketing, iklan pokoknya semuanya Terus karena ngehandle banyak banget kayak multi job Akhirnya kayak aku memutuskan sambil berjalan itu nerima jahitan Terus aku cari tukang jahit sama tukang pola ini in-house Dari satu orang, dua orang Terus mutusin untuk buka brand sendiri Tantangan tersulit ya Pertama itu menurut aku building team Karena gimana caranya bisa cari orang yang kreatif Orang yang punya skill Tapi bisa komitmen untuk jangka panjang Selain itu, selain mereka punya skill Gimana caranya mencari orang yang memang mencari rumah juga Jadi bisa punya sisi yang solid Tapi juga kekeluargaan di dalam kantor itu sendiri Menurut aku kayak segala hal yang lain-lain itu masih bisa kita kontrol Tapi kita gak bisa kontrol orang lain Jadi membangun hubungan antara kita dengan tim, dengan orang lain Sampai kayak kita bisa menemukan orang ini sesuai dengan posisinya Mereka yang juga passionate banget sesuai bidangnya Dan ketika kayak mereka passionate sama sesuatu Tapi juga mereka sebenarnya lebih cocok di bidang yang lain Yang harus kita explore terus Itu sesuatu yang paling challenging buat aku Be inspired but stay original Tapi juga jangan stuck di dalam trap Untuk kayak pengennya segala sesuatu itu harus original banget terus Karena idea yang bagus dan hebat itu Datangnya dari kombinasi banyak banget ide-ide yang kita grab dari banyak ide Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!